Jagad 1 atau wilayah 1 itu ditempati oleh Raga ini Kemudian wilayah 2 ditempati oleh Partikel 2 Atau Sedulur Ireng Jagad 3 atau wilayah 3 itu ditempati oleh Sedulur Abang Wilayah 4 itu ditempati oleh Sedulur Kuning Dan wilayah 5 itu ditempati oleh Sedulur Putih Wilayah 6 ditempati oleh Sukma atau Jiwa Berarti itu manusia apa dewa yang pertama kali itu kira-kira? Ya wujud manusia Wujud manusia? Iya Karena dia memiliki fisik Kira-kira kalau menurut Pak Gun ya Berdasarkan riset dari Mbah Mujono sendiri gitu ya Kira-kira manusia pertama kali yang Manusia-manusia pertama kali yang hadir itu Yang datang atau yang muncul di bumi itu Itu usianya ditaksir sekitar berapa tahun Pak Gun? Misalnya atau balita atau remaja atau dewasa atau tua gitu? Kebanyakan dia usianya sudah tua Kebanyakan Saya ambil satu contoh lagi Panji Notoroto Panji itu adalah sebuah jabatan Dari sebuah kerajaan Jadi kerajaan Yogyakarta Itu Atau Panji Notoroto ini yang berada di Godian Godian Sleman Itu adalah abdi dalam keraton Yogyakarta Dia Kedatangan seorang Istilahnya kere atau gelandangan Kemudian Minta Sampai di pintu gerbang Dia mengutaran keinginan Ingin bertemu dengan Doro Panji Tapi oleh pengawal Disuruh nunggu Kemudian ada pengawal yang masuk Doro Panji Di luar ada Seorang gelandangan Yang ingin ketemu Doro Panji Oke lanjut Pak Gun Akhirnya Doro Panji Tidak bersedia untuk keluar Menemui Gelandangan tadi Oke Lanjut Kemudian Kerenya itu Minta Karena Haus dan lapar Kemudian pengawalnya itu Menyampaikan ke Doro Panji Doro Panji Tidak bersedia memberi Karena Kerenya itu Minta Yang mengantarkan makanan Minuman itu Doro Panji sendiri Tetapi Tidak bersedia Kemudian Gelandangan tadi Dia sakit Disampaikan ke Doro Panji Doro Panji Tetap tidak mau Menengok ke Pintu gerbang Akhirnya Mati Jadi gelandangan mati Setelah mati Baru Doro Panji itu keluar Akan Memerintahkan Penjaganya itu Untuk Memakamkan Gelandangan yang mati Tadi Begitu mau diangkat Lap Jasad tadi Hilang Kemudian yang ada Hanyalah Tempurung kelapa Berisi minyak Yang Baunya Sangat Harum Sekali Makanya Kemudian ada Desa Sidoarum Nah itu mungkin Berasal dari Adanya Kere Yang Moksa Kemudian Meninggalkan Minyak Yang baunya Sangat Harum Dari situlah Akhirnya Doro Panji itu Terketuk Nalarnya Seorang Gelandangan Saja Bisa Moksa Akhirnya Endingnya Doro Panji itu Juga bisa Mencapai Moksa Nah Gelandangan Tadi Itu Sebetulnya Itu Sama Seperti yang Menjadi Gurunya Raden Guntur Pangeran Rogo Noto Tadi Dia adalah Seorang Dewa Ngejo Wanta Dewa yang Menjilma Menjadi Manusia Oke 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 Nah Kalau Menurut Pak Gun Manusia-manusia Yang pertama Itu langsung Tua Saya tidak Bertanya Sampai ke sana Tadi Pak Gun Mengatakan Saya akan tanya Ini saya Cuma Dari kasus-kasus Yang ada Kalau dari risetnya Mbak Mujono Sendiri Manusia-manusia Pertama kali Yang tidak punya Jenis kelamin Tadi Itu Itu dia Balita Remaja Dewasa Atau tua Saya belum Sempat nanya Sama itu Karena Bagi saya Urgensi Untuk kepentingan Saya belajar Ini Tidak begitu Relevan Karena Itu kan Hanya sebuah Sejarah Jadi bukan berarti Itu tidak bisa ditanyakan Mungkin kalau ditanyakan Ke sumber Sumber juga bisa menjawab Tapi Karena Bagi saya Tidak ada Relevensinya Dengan Tujuan saya Belajar ilmu Kasampunan ini Maka Seperti itu Tidak saya tanyakan Dan bahkan Simbah memberikan Ajaran itu Tidak semua itu Disampaikan Kalau kita Kalau kita Tidak berusaha Menanyakan Simbah Atau Mbah Mujono Itu memberikan Ajaran Ilmu Jowo Kasampunan Itu Sudah Berpuluh-puluh Tahun yang lalu Bahkan Sudah Sebelum Tahun 80 Itu aja Sudah Sudah Menyampaikan Ajarannya ini Tetapi Ternyata Pengetahuan Atau Pengertian Yang benar Tentang ilmu Jowo Kasampunan itu Baru kami Dapatkan itu Sekitar Satu tahun Yang lalu Itu berawal Kami Teman-teman Pak Guyopan itu Mengadakan Diskusi Kemudian Ada Dua orang Saya Dengan Mbah Katina Yang tadi Ceritakan Salah satu Dari tiga orang Yang Ditunjuk Sibah Untuk menjadi Pembimbing Itu Di gunung Sibah kan Bikin Pak Depoan Di gunung Gutuan Saya tanya Dengan Mbah Katino Mbah Menurut Pengertian Kamu Tabung Bawah Itu Isinya Itu E Berapa Mbah Katino Mengatakan Bawah Tabung Bawah Itu Isinya E Satu Sampai E Enam Energi Satu Sampai Energi Enam Nah Pengertian Saya Karena Energi Yang ada Di tabung Bawah Ini Energi Yang akan Digunakan Untuk Mengaktifkan Kendaraan Jiwa Padahal E Satu Tidak Dibutuhkan Yang Yang dibutuhkan E E E E Menambang E Dari Makro Maka Di dalam Tabung Bawah Menurut Pengertian Saya Itu Berisi E E 2 Sampai Energi 6 Dua Orang Memiliki Pengetahuan Yang Berbeda Beda Padahal Sama-sama Sumbernya Dari Mbak Mujono Saya merasa bahwa Pengetahuan ini juga dari Mbak Mujono Mereka Dia juga katanya dari Mbak Mujono Akhirnya ini tak tanyakan ke Mbak Mujono Saya katakan bahwa Tadi malam kami di Gunung Butuhan Kami Berdiskusi Kami memiliki Pengetahuan yang berbeda Mbak Gatino mengatakan Tabung bawah itu isinya E1 sampai E6 Sementara pengertian saya itu Isinya E2 sampai E6 Mbak Mujono mengatakan Semua salah Loh kok bisa Tabung bawah itu kosong energi Nah kalau tabung bawah Kosong energi Kendaraan dan reaktor jiwa itu Nanti akan Diambilkan energi dari mana Katanya kita melakukan Pernapasan susumna Itu menarik energi yang ada di tabung bawah Untuk dimasukkan ke dalam Pesawat atau kendaraan Dan reaktor jiwa yang ada di Ujung sum-sum tulang ekor Nah kalau tabung bawah tidak ada energinya Baiknya energi itu di mana Energi itu ada di Wilayah batinmu Sampai situ saya tidak bertanya Karena saya Dengan nalar saya Itu saya sudah bisa Mengetahui jawaban itu Artinya E2 E2 itu ada di wilayah batin kita Karena manusia Itu memiliki 6 jagad mikro Jagad 1 atau wilayah 1 Itu ditempati oleh Raga ini Kemudian Wilayah 2 Ditempati oleh partikel 2 Atau sedulur Ireng Jagad 3 Atau wilayah 3 Itu ditempati oleh Sedulur Abang Wilayah 4 Itu ditempati oleh Sedulur Kuning Dan wilayah 5 Itu ditempati oleh Sedulur Putih Wilayah 6 Ditempati oleh Sukma atau jiwa Sedulur Ireng Sampai Sukma Itu ada di wilayah Batin kita Kalau wilayah fisik kita Ada di wilayah 1 ini Raga ini Itu E2 Dan Sampai E6 Tadi Oleh simbah Dikatakan ada di wilayah Batinmu Artinya E2 itu Berada di wilayah Jagad mikro kita E3 itu ada di Wilayah 3 Jagad mikro kita Dan seterusnya Demikian juga E6 itu ada Di wilayah 6 Jagad mikro kita Nah gini Pak Gun Mungkin sedikit saya tambah Biar tidak terpotong ya Oke Semua manusia Memiliki 6 Jagad mikro Atau Lokasi mikro Tetapi Kalau wilayah Jagad makro Itu ada 9 wilayah Bumi dan Semesta ini adalah Wilayah 1 Ada wilayah 2 Wilayah 3 Dan seterusnya Sehingga Sampai wilayah 9 Yang ditempati oleh Partikel 9 Atau orang menyebut Tuhan Nah Jadi gini Pak Gun Ketika saya Tanya sama Tokoh-tokoh Agama Mereka punya yang namanya Kitab Suci Menjelaskan tentang Penciptaan manusia Yang pertama kali itu Menurut Nalar dan Logika Nalar dan Rasa saya Tidak ada yang Matching gitu Jadi itu semuanya hanya Kayak semacam Kayak story Asumsi Gitu kan ya Nah Ketika kemudian Mbah Mujono Melakukan riset Saya punya kemudian Ekspektasi Jangan-jangan Nanti Pak Gun Membawa sebuah Pencerahan Hal-hal yang baru Tentang Manusia pertama itu Prosesnya seperti apa Yang lebih rasional Dan masuk akal Sehingga kemudian Saya ngejar Tentang pertanyaan tadi Yang Pak Gun Sempat menjawab Ketika manusia pertama Itu enggak Balita Enggak remaja Enggak dewasa Tapi ternyata Pak Gun bilang Tua Gitu kan ya Dan enggak punya Jenis kelamin lagi Terus saya berasumsi Saya terus benar mikir Berarti dia enggak Kencing Dan lain sebagainya Begitu Itu gimana Ngejelasinya Atau di ilmu Jawa Kasamuran Juga tidak mampu Menjawab pertanyaan Tentang Manusia yang pertama Itu kira-kira Dia remaja Dewasa Balita Atau gimana Atau sama saja Mungkin Mungkin ada ya mas Mungkin bisa saya luruskan Bahwa Saya mengatakan Tua Itu karena Kasus-kasus yang terjadi Seperti yang Di Wong Ejo Wantah Yang Kita sebut tadi Berarti bukan hasil risetnya Mbak Mujono ya Yang tua tadi Bukan hasil risetnya Mbak Mujono ya Bukan ya Itu hanya Pengetahuan Mbak Mujono Karena Mbak Mujono itu Mampu meriset Kejadian-kejadian yang Lampu Dia meriset itu Nanti dia melihat Oh ternyata dulu Raden Guntur Itu dibimbing oleh Rogo Noto Seorang Dewo Dewo Seng Ejo Wantah Wujud Tadi sudah diceritakan Tetapi ya Itu kan Kan wujudnya Begawan itu Mestinya kan Identiknya Sudah Mestinya sudah Bukan lahir dari bayi Tapi sudah wujud Karena apa Kepentingan dia akan Membimbing Bagaimana Kalau dia wujudnya bayi Kalau dia ingin Membimbing seorang Kesatria Maka mestinya dia Hadir dengan wujud Minimal Ya sudah Sudah dewasa Atau mungkin Sudah dalam usia tua Ada enggak Ada enggak Pak Gun Cerita-cerita dari Mbah Mujono Misalnya dia Bercerita tentang Sosok alien Mungkin enggak Sebelum kejadian Manusia pertama kali Manusia-manusia pertama kali Di bumi ini Ada peradaban yang Sangat maju Dimana peradaban itu Mungkin sebut aja Peradaban alien Atau apa namanya Terus kemudian dia datang Ke planet namanya Bumi ini Melakukan rekayasa Genetika Dan seterusnya Itu kan Lebih-lebih rasional Lebih masuk akal Ketimbang kemudian langsung Manusianya langsung Jadi tumbuh besar Dan tidak punya Jenis kelamin Terus bagaimana proses Dari yang enggak punya Jenis kelamin Terus ada Laki-laki Ada perempuan Itu tuh Ada enggak Riset beliau Sekarang seperti Seorang Ilmuwan Jadi Orang yang Menciptakan Listrik Penemu Atau penemu Radio Atau apapun Pesawat apapun Apakah dia Kepingin Meriset tentang Ikan itu Bagaimana untuk Pemijan Atau untuk Mengembang Biakan Sama halnya Seperti ini Jadi Mbah Mujono Itu dia praktis Dia ingin Mengembalikan Peradaban manusia Agar manusia itu Menjadi benar Jadi Sekarang sudah Manusia benar itu Sudah jarang sekali Jadi manusia itu Sekarang Hanya Belajar Atau menjalankan Nilai-nilai Kebaikan Nah Seperti yang saya dirilkan tadi Bahwa Nilai-nilai Kebaikan itu Tidak bisa Mengantarkan kita Kepada tujuan Yang hendak kita capai Tetapi Mestinya kita Menjalani Nilai-nilai Kebenaran Kalau kita mau Menuju ke sebuah Tujuan Mestinya Kita mencari Jalan yang benar Bukan kita mencari Jalan yang baik Karena kalau kita Mencari jalan yang baik Kita tidak akan Sampai pada tujuan Tetapi Meskipun jalannya Jelek Tetapi Ini Jalan yang benar Untuk bisa mencapai tujuan Ya kita harus lewat disitu Nah Mbah Mujono Ini sekarang Ingin mengembalikan Peradaban manusia Agar manusia itu Menjalankan Nilai-nilai Kebenaran Bukan nilai-nilai Kebaikan Karena Nilai-nilai Kebaikan itu Tidak bisa menuntun Kepada Tujuan yang Ingin di Tidak bisa mencari Tidak bisa mencari Tidak bisa mencari